Sebuah kerajaan memang lazimnya dipimpin oleh seorang pria Namun, karena alasan tertentu, ada kalanya suksesi kekuasaan berpindah ke tangan wanita Tidak hanya di dataran Eropa, di Bumi Nusantara pun terbukti Seorang wanita bisa menduduki singgah sana, berkuasa atas wilayahnya dan hebatnya lagi Mampu membawa kerajaannya ke puncak kejayaan Berikut wanita-wanita yang pernah menjadi raja di Bumi Nusantara 1. Ratu Sima Ratu Sima adalah penguasa kerajaan Kalinga atau Holing yang terletak di pantai utara Jawa Tengah Sekitar tahun 674 sampai 695 Masehi Ia lahir tahun 611 di sekitar Musi, Banyuwasin, Sumatera Selatan Ratu Sima pemeluk Hindusiwa yang taat Ia naik tahta dan menjadi raja Kalinga ketika suaminya, Raja Kartikeya Singa, meninggal pada tahun 674 Masehi Kemudian ia bergelar Sri Maharani Mahisa Suramardini Satya Putih Keswara Dari perkawinannya dengan Raja Kartikeya Singa, ia memiliki dua orang anak Satu Dewi Parwati dan yang kedua Narayana Pada saat memerintah, Ratu Sima membawa Kalinga mencapai puncak kejayaannya Ketegasan, kejujuran, dan keadilannya membuat ia dicintai seluruh rakyat Disegani dan dihormati raja-raja dari kerajaan lain Sang Ratu mengangkat pada tahun 695 Masehi Dewi Parwati adalah penguasa Kalinga Utara atau Bumi Mataram Pada periode 695 sampai 709 Masehi Bergelar Sri Maharani Parwati, Tunggal Pratewi Ia merupakan istri dari Suragana, Rahyang Mandi Minyak Yang menjadi raja di kerajaan Galuh 702 sampai 709 Masehi Sebelum Ratu Sima wafat pada tahun 695 Masehi Wilayah Kalinga dibagi dua untuk kedua anaknya Yaitu Parwati dan Rakaryana Narayana Parwati kebagian Kalinga Utara atau Bumi Mataram Yang beribu kota di Pragawati Pura Sekitar Kali Progo dan Kali Elo Sedangkan Narayana kebagian Kalinga Selatan Atau Bumi Sambara Dari perkawinannya dengan Prabu Suragana Dewi Parwati memiliki seorang putri Bernama Dewi Sanaha Yang kelak melahirkan Sanjaya Pendiri Kerajaan Medang Sekaligus Raja Pertama Medang 3. Sri Isyana Tunggawijaya Sri Isyana Tunggawijaya adalah raja perempuan Kerajaan Medang periode Jawa Timur Yang memerintah berdampingan bersama dengan suaminya Yang bernama Sri Lokapala Ia memerintah mulai tahun 947 Masehi Sri Isyana Tunggawijaya adalah putri Mpusindok Raja Pertama Medang periode Jawa Timur Namanya kemudian menjadi cikal bakal wangsa Isyana Dinasti yang didirikan oleh Mpusindok Dari perkawinannya dengan Sri Lokapala Sri Isyana Tunggawijaya memiliki anak bernama Sri Makutawang Sawardana yang kelak menggantikan posisinya Menjadi Raja Medang periode Jawa Timur 4. Diah Tulodong Diah Tulodong adalah raja di Kerajaan Lodoyong Sekarang Tulung Agong Saat Sriwijaya dikalahkan Kola Air Langga bermaksud meluaskan kekuasaannya Saat Air Langga menyerang Hasin Yang letaknya berbatasan dengan Lodoyong Sang Ratu tak tinggal diam Menderapkan pasukan yang umumnya adalah wanita-wanita kuat Untuk menyerang Air Langga Air Langga dikalahkan Peristiwa ini tercatat pada Prastasti Terep 1032 Masai Dan Prastasti Pucangan 1042 Masai Prastasti itu menulis bahwa Ratu itu bertubuh serupa raksasa Dengan kekuatan melebihi manusia biasa Meskipun tidak menyebutkan nama Penafsiran Prastasti Terep dan Pucangan Menyimpulkan bahwa sang penakluk itu adalah Ratu Diyah Tulodong Penguasa Kerajaan Lodoyong Yang berpusat di selatan Sungai Berantas Kemungkinan Ia seorang pemuja Durga Berdasarkan pada banyak ditemukannya Arca Durga di selatan Berantas Pada penghujung tahun 1032 Air Langga melakukan serangan pembalasan Lodoyong dikalahkan Dan Diyah Tulodong menjadi bawahannya Diberi gelar Rake Halu Diyah Tulodong 5. Tribwana Wijaya Tunggadewi Tribwana Wijaya Tunggadewi Adalah Raja Putri Yang memerintah Majapahit Pada tahun 1328 Sampai 1351 Masai Gelar Abisekanya Seri Tribwana Wijaya Tunggadewi Maha Rajasa Jaya Wisnuwardani Ia merupakan Raja Majapahit yang ketiga Setelah Jaya Negara Dan sebelum Hayam Uruk Tribwana Wijaya Tunggadewi Adalah Putri Raden Wijaya Pendiri Majapahit Dengan Gayatri Ia bersuamikan Cakra Dara Atau Kertawardana Beritu Mapel Dari Perkawinannya itu Ia memiliki dua orang anak Yaitu Satu Hayam Uruk Dan dua Diyah Nertaja Sebelum naik tahta Ia adalah Bri Kahuripan Saat ia naik Menjadi Raja Menggantikan Jaya Negara Kedudukannya di Kahuripan Digantikan oleh Hayam Uruk Tribwana naik tahta Menggantikan Jaya Negara Atas Perintah Ibunya Yaitu Gayatri Sebab Sang Ibu Yang Berhak Atas Tahta Majapahit Telah Memilih Hidup Sunyi Menjadi Brahmani Pada Saat Memerintah Tribwana Berhasil Memadamkan Pemberontakan Sadeng Keta Ia Juga Mengangkat Gajah Mada Menjadi Mahapateh Menggantikan Putada Pemerintahan Tribwana Dinilai Sebagai Masa Ekspansi Majapahit Yang Kelak Perluasan Itu Dilanjutkan Oleh Hayam Uruk Tribwana Tunggadewi Turun Tahta Diperkirakan Tahun 1351 Kemudian Ia Menjadi Dewan Pertimbangan Agung Pada Masa Pemerintahan Hayam Uruk Meninggal Pada Tahun 1371 Tribwana Tunggadewi Di Darmakan Di Candi Pantara Pura Yang Terlatak Di Desa Panggih 6. Suhita Suhita Naik Tahta Menggantikan Ayahnya Yaitu Wikra Mawardana Ia Memerintah Berdampingan Dengan Suaminya Aji Ratna Pangkaja Atau Bri Kauripan Sekitar Tahun 1429 Sampai 1447 Masai Menurut Para Raton Suhita Lahir Dari Rahim Bri Daha Putri Bri Wirabumi Yang Diboyong Wikra Mawardana Setelah Memenangkan Perang Parekrek Suhita Lahir Tahun 1409 Dan Pada Umur 20 Tahun Ia Naik Tahta Menjadi Raja Majapahit Yang Keenam Atau Raja Putri Yang Kedua Dan Yang Terakhir Sebelum Naik Tahta Suhita Juga Adalah Bri Daha Tidak Sedikit Orang Yang Mengatakan Suhita Adalah Ratu Kencono Wungu Yang Mengutus Damar Wulan Pada Tahun 1443 Untuk Menghukum Branar Pati Atau Minak Jinggo Sebagai Balas Dendam Atas Kematian Kakeknya Yaitu Bri Wirabumi Pada Tahun 1447 Atau 10 Tahun Setelah Kematian Suaminya Suhita Meninggal Dan Dijandikan Bersama Suaminya Di Singajaya Kedudukannya Sebagai Raja Majapahit Digantikan Oleh Adiknya Yaitu Kertawijaya Yang Bergelar Brawijaya I 7 Malikah Nahrasya Dikenal Juga Dengan Sebutan Putri Nahrisya Ia Merupakan Sultanah Pertama Di Asia Tenggara Pemerintah Kerajaan Samudera Pasai Dalam Rentang Waktu 1406 Sampai 1428 Masai Ia Naik Tahta Menggantikan Ayahnya Sultan Zainal Abidin I Samudera Pasai Dibawa Menuju Puncak Kejayaannya Sultanah Nahrasya Sultanah Nahrasya Dikenal Sangat Arif Dan Bijak Ia Memerintah Dengan Penuh Kasih Sayang Juga Dengan Konsep Kesetaraan Gender Wanita-Wanita Dimuliakan Pada Saat Pemerintahnya Agama Islam Berkembang Sangat Pesat Dan Wanita-Wanita Ikut Terlibat Dalam Siar Agama Sultana Nahrasya Sultana Nahrasya Meninggal Pada Tahun 1428 Makam Sultanah Terletak di Gampong Kuta Kerueng Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara 18 km Sebelah Timur Kota Lok Sumawi Kedudukannya Digantikan oleh Sultan Zainal Abidin II Delapan Sultanah Safiyatuddin Tajul A'lam Ia Merupakan Anak Tertua Dari Sultan Iskandar Muda Lahir Pada Tahun 1612 Masai Dan Memerintah Di Kesultanan Aceh Darussalam Pada Rentang 1641 Sampai 1675 Masai Sultanah Safiyatuddin Naik tahta Menggantikan Suaminya Yaitu Sultan Iskandar Sani Pada Saat Memerintah Sultanah Membentuk Barisan Perempuan Pengawal Istana Yang Turut Berperang Dalam Perang Malaka Tahun 1639 Ia Juga Meneruskan Tradisi Pemberian Tanah Kepada Pahlawan-Pahlawan Perang Sebagai Hadiah Dari Kerajaan Selain Itu Di Bawah Pemerintahnya Perekonomian Aceh Juga Maju Besat Sejarah Pemerintahan Sultanah Safiyatuddin Dapat Dibaca Dari Catatan Para Musafir Portugis Perancis Inggris Dan Belanda Ia Menjalankan Pemerintahan Dengan Bijak Cakap Dan Cerdas Pada Pemerintahnya Hukum Ada Dan Sastra Berkembang Baik Ia Memerintah Pada Masa-Masa Yang Paling Sulit Karena Malaka Diperebutkan VOC Dan Portugis Ia Sangat Dihormati Oleh Rayaatnya Dan Juga Disegani Bangsa Asing Sultana Safiyatuddin Meninggal Tahun 1675 Sembilan Sultanah Nakiyatuddin Nurul Alam Sultanah Nakiyatuddin Bertahta Antara 1675 Sampai 1678 Menggantikan Sultanah Safiyatuddin Sultanah Nakiyatuddin Menghadapi Tantangan Yang Lebih Berat Dari Sultanah Safiyatuddin Sebab Harus Menghadapi Ancaman Dari Kolonial Kristen Belanda Inggris Dan Portugis Sementara Konflik Interen Juga Terjadi Ketika Komunitas Wujudiyah Menyebarkan Ajaranya Selain Itu Terdapat Pula Kelompok Yang Menentang Pemerintahannya Perlawanan Terhadap Pemerintahnya Dilakukan Melalui Sabotase Serta Pembakaran Kota Aceh Karena Hal Tersebut Sultanah Nakiyatuddin Melakukan Perubahan Terhadap Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Dan Adat Mokuta Alam Aceh Dibentuk Menjadi Tiga Federasi Yang Disebut Tiga Sagi Pemimpin Sagi Disebut Panglima Sagi Maksud Dari Pemerintahan Macam Ini Agar Birokrasi Tersentralisasi Dengan Menyerahkan Urusan Pemerintahan Dalam Nagari Yang Terbagi Tiga Sagi Itu Sepuluh Sultana Zakyatuddin Inayatsa Zakyatuddin Dilantik Menjadi Ratu Aceh Pada 23 Januari 1678 Saat Pemerintah Sultana Zakyatuddin Tetap Menggunakan Peraturan Perundang Undangan Yang Telah Dijalankan Oleh Sultana Nagyatuddin Pada Tahun 1684 Datang Utusan Orang Inggris Untuk Meminta Isin Mendirikan Kantor Perwakilan Dagang Di Aceh Mereka Juga Meminta Isin Untuk Membangun Sebuah Benteng Pertahanan Guna Melindungi Kepentingan Dagangnya Permintaan Itu Ditolak Inggris Beli Berdagang Tetapi Tidak Diizinkan Mempunyai Benteng Sendiri Sultana Hanya Mengizinkan Pihak Inggris Mendirikan Kantor Maskapai Perdagangan Di Pelabuhan Aceh Sultana Zakyatuddin Meninggal Pada 3 Oktober 1688 Lalu Digantikan Oleh Sultana Zainatuddin Kamalatsa 11. Sultana Zainatuddin Kamalatsa Paduka Seribaginda Sultana Zainatuddin Kamalatsa Naik Tahta Kerajaan Setelah Kematian Sultana Zakyatuddin Pada Tahun 1688 Pada Masa Pemerintahnya Pembesar Kerajaan Terpecah Dalam Dua Kelompok Pertama Kelompok Orang Kaya Yang Bersatu Dengan Golongan Agama Menginginkan Kaum Pria Kembali Menjadi Sultan Dan Kelompok Kedua Kelompok Panglima Sagi Yang Tetap Menginginkan Wanita Menjadi Raja Sultana Zainatuddin Turun Tahta Pada Bulan Oktober 1699 Ia Menikah Dengan Syed Ibrahim Yang Kemudian Menggantikannya Menjadi Sultan Dari Kesultanan Aceh Dengan Gelar Sultan Badrul Alam 12. Siti Aisyah Witten Riole Siti Aisyah Witten Riole adalah Ratu Kerajaan Tanete Sekarang Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan Ia Memerintah Pada Tahun 1855 Hingga 1910 Masehi Selain Menguasai Kerajaan Tanete Ia Juga Menguasai Kerajaan Bugis Kerajaan Tanete Terkenal Hingga Kebenua Eropa Berkat Keberhasilannya Menerjemahkan Mahakarya Epos Lagaligo Dari Bahasa Bugis Kuno Ke Bahasa Bugis Umum Kelahiran Sang Ratu Tidak Diketahui Secara Pasti Namun Diketahui Ia Meninggal Pada Tahun 1919 Masehi Di Kampung Kelahirannya Dalam Memerintah Siti Aisyah Menerapkan Konsep Pau-Pau Nasehe Maradang Atau Lima Tuntutan Hikayat Seh Maradang Ada Pun Hikayat Tersebut Adalah Sebagai Berikut 1. Orang Pintar Adalah Orang Yang Memikirkan Bagaimana Menciptakan Kesejahteraan Suatu Negeri Dan Rakyatnya 2. Orang Kaya Adalah Orang Yang Memiliki Harta Benda Dan Menggunakannya Untuk Membangun Negerinya 3. Orang Pemberani Adalah Orang Yang Dapat Melindungi Rakyatnya 4. Wali Adalah Orang Yang Dimuliakan Oleh Allah 5. Fakir Adalah Orang Yang Diterima Doanya Oleh Allah Siti Aisyah Witten Riole Memerintah Kerajaan Tanete Dengan Kondisi Politik Dan Ekonomi Yang Stabil Selama 55 Tahun Ia Memanfaatkan Masa Pemerintahnya Dengan Berkonsentrasi Pada Pendidikan Dan Kesusastraan Pemerintah Kerajaan Tanete Vivo pra Teve Vivo pra Teve Vivo pra Teve Vivo pra Teve Vivo pra Teve